Perundungan di media sosial atau cyberbullying menjadi salah satu dampak buruk masifnya penggunaan teknologi komunikasi. Tidak hanya media sosial, tetapi juga platform percakapan atau online game. Korban terbanyak cyberbullying adalah anak-anak dan remaja. Tindakan perundungan ini tentu akan berpengaruh pada kondisi mental mereka. Presenter dan aktris Mona Ratuliu termasuk orang tua yang anak pertamanya Davina Safavelisa atau yang akrab di Sapa Mima. Pernah menjadi korban perundungan. Mima mendapat banyak komentar buruk mengenai fisiknya sehingga ia merasa down. Mona mengatakan sebagai orang tua ia berusaha hadir dan mendengarkan curhatan hati anaknya. Ia menyadari betul dukungan orang tua sangat dibutuhkan oleh anak ketika sedang menghadapi masalah. Kendati demikian, ibu empat anak ini tidak melarang anaknya memakai media sosial. Menurut dia pada usianya saat ini Mima sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Salah satu ide yang diberikan olehnya kepada Mima adalah detoks media sosial atau tidak membuka media sosial selama beberapa hari. Pada awalnya saran tersebut tidak digubris oleh sang anak. Namun kemudian Mima mengikuti saran Mona. Ketika sedang detoks media sosial tersebut, Mima melakukan hal-hal lain yang bisa membuatnya nyaman kembali. Seperti memasak, berinteraksi dengan teman dan aktivitas lainnya yang bisa mengalihkan perhatiannya. Istri Indra Brasko ini juga selalu berupaya untuk mengajak anak-anaknya mengungkapkan isi hati dan menceritakan hal-hal yang sedang mereka alami. Selain itu, ia juga memberitahu anaknya tentang fitur-fitur di media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah perundungan. Antara lain, menyaring komentar dan mengunci akun. Mona juga tetap memantau aktivitas anak-anaknya di media sosial. Mereka saling berteman dan tidak jarang saling memberikan komentar atau mengirimkan pesan. Bahkan beberapa kali ia mendiskusikan hal-hal yang diunggah oleh anaknya di media sosial. Baik itu hal positif maupun sesuatu yang dirasa kurang baik. Jangan lupa subscribe ya!